Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Ketek hias di Danau Sipin, Kota Jambi tampak yang membawa sejumlah penumpang dilaporkan tenggelam pada Senin 28 Februari 2022, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ketek hias yang biasanya normal dilaporkan bahwa mengalami masalah, namun tetap digunakan untuk mengangkut banyak penumpang. Ketek yang tenggelam terlihat dengan posisi separuh berada dalam air dan separuhnya berada di permukaannya. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, masyarakat masih banyak melihat kondisi ketek hias yang sudah tidak dihuni korban penumpang maupun pengemudi. Saat ketek hias tersebut tenggelam, Dhani bersama para pemilik ketek dan atau perahu lainnya membantu penyelamatan tersebut. Ketek yang tenggelam terlihat dengan posisi separuh berada dalam air dan separuhnya berada di permukaannya. Menurut keterangannya, tidak ada korban jiwa yang meninggal dunia, hanya saja banyak penumpang yang terlihat shock. Bagaimana? Bagaimana? Bang, dompet tolong bang, dompet orang nih bang, dompet sendal-sendalnya nih bang. Sini. Bagaimana? Dibilang, B. Hitung dulu yuk orangnya yuk Abang nih dapet siapa nih? Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya Salam Tribun